Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita, menggemakan suaranya untuk kesetaraan gender dan pendidikan bagi perempuan. Semangatnya yang membara tak pernah padam, dan terus menginspirasi generasi penerus bangsa. Hari ini, kita berkumpul di sini, di tempat di mana semangat Kartini dihidupkan kembali. Di sekolah ini, para guru dan siswa bahu-membahu membangun insan cendikia, generasi penerus yang siap membawa Indonesia menuju masa depan gemilang. Sosok perempuan tangguh berani untuk menyuarakan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Sosok yang inspiratif, dibalik kesederhanaannya, beliau merupakan jenis yang tangguh, pemberani, dan cerdas. Pahlawan perempuan yang sangat menginspirasi. Sosok wanita yang cerdas. Beliau adalah sosok pahlawan perempuan yang sangat memperjuangkan kesetaraan gender. Sosok pahlawan yang menginspirasi perempuan Indonesia. Sosok wanita luar biasa dalam sejarah Indonesia, karena mampu memperjuangkan perempuan dalam menuntut ilmu. Pahlawan wanita yang jasanya sampai saat ini masih bisa kita nikmati, terutama pada emansipasi wanita. R.A. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani menyuarakan aspirasinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kartini masa kini mungkin tidak lagi menggunakan kebaya dengan rambut yang disanggul, tetapi nilai dan value Kartini masih keterdata temui di perempuan-perempuan Indonesia di berbagai bidang. Pandangan R.A. Kartini masa kini yaitu perempuan yang mandiri dan berani untuk memperjuangkan pendidikan. R.A. Kartini masa kini memiliki ruang kebebasan yang luas, karena mampu menguangkan aspirasi mereka melalui media sosial saat ini. Rasa keingin kawan yang tinggi sehingga dapat menjadi inspirasi untuk anak-anak muda. Pastinya menjadi sosok yang tidak mudah menyerah dan terus berusaha untuk menggapai cita-citanya. Kartini adalah sosok yang sangat mementingkan pendidikan. Di masa kini kita dapat menerapkan hal ini dengan belajar dan terus berkembang. Berani untuk memperjuangkan haknya dan menjunjung tinggi harga diri perempuan Indonesia. R.A. Kartini masa kini diharapkan dapat menjadi agen berubahan yang berkontribusi untuk memacukan kesejahteraan perempuan dan pendidikan yang ada di Indonesia. Harapannya mudah-mudahan nilai dan value Ibu Kartini tetap terus terjaga, perempuan dan laki-laki bisa berjalan berdampingan tanpa salah satu atau keduanya merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sebagai perempuan harus mengedepankan pendidikan. Menjadi perempuan yang hebat, kuat dan terus bahagia. Memiliki ruang kebebasan yang luas karena mampu menuangkan aspirasi mereka melalui media sosial saat ini. Pendidikan adalah kunci untuk membebaskan diri dari keterbatasan. Jadilah perempuan-perempuan hebat. Yes, women can move beyond boundaries. Jangan takut untuk bermindu. Jangan biarkan kegelapan kembali datang. Jangan biarkan kaum wanita diperlakukan semangat-mangat. Tetap semangat dan terus menginspirasi sesama wanita. Berani tampil menjadi diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kepada para guru perempuan, terima kasih atas dedikasi dan kasih sayang yang tiada henti. Kalian adalah inspirasi bagi para murid teladan yang menunjukkan bahwa perempuan bisa mencapai apapun yang mereka impikan. Kalian adalah Kartini masa kini, generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Selamat hari Kartini Untuk seluruh perempuan hebat Indonesia Untuk seluruh perempuan hebat Indonesia. Untuk seluruh perempuan hebat Indonesia.